Apakah jari telunjuk digerak-gerakan saat tahiyat, ataukah diam saja, dan sampai mana batas bacaan tahiyat awal? Apakah jari telunjuk digerak-gerakan saat tahiyat, ataukah diam saja, dan sampai mana batas bacaan tahiyat awal? Hadis muslim, jiwayat muslim, nomor hadis 913, nomor hadis 913, ad-tirmidhi, ad-tirmidhi, bukan tirmidhi tapi ad-tirmidhi, nomor hadis 296, nomor hadis 296, dari Abdullah bin Omar. Sudah? Pelan-pelan Ada lagi hadis dari Wa'il bin Khujur, Masya Allah, itu diriwayatkan kurang lebih sampai 12 orang, 12 jalur Kalau anda ingin dapati 12 ini, ke-12-12nya, itu penjelasannya sangat bagus Cari kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi, namanya Syarah Ilalul Hadith Syarah Ilalul Hadith Ini belum ada bahasa Indonesia Syarah Ilalul Hadith Syekh Mustafa Al-Adawi Halaman 178-180 Nanti akan menyebutkan sekitar 12 hadis, diriwayatkan dari Wa'il bin Khujur Ini intinya yang mengerak-gerakan tangan itu Wa'il bin Khujur Pelan-pelan Hadis pertama, dari Ibn Umar Radiyallahu anhumah, anaknya Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau dan orang tuanya Bila menyampaikan adalah Nabi SAW ketika memulai sholat Bila menerangkan dengan panjang, mulai dari bertakbir Sampai dengan duduk di akhirnya Saya akan percepat saja sampai duduk di akhir Kata beliau Bila meletakkan telapak tangan yang kanan, ditelapak di paha yang kanannya Jadi telapak tangan yang kanan, diletakkan di paha yang kanannya Ada sebagian riwayat mendekatkan ke arah tempurungnya Ada yang dekat ke tempurung, ada yang di pahanya Itu dua-duanya sahih riwayatnya Kemudian, perhatikan Melipat tangannya, yang jempol, Ibham Bertemu dengan yang musta, yang tengah Gini Jadi, meletakkan telapak tangan di pahanya Kemudian yang jempol, dilengkarkan, bertemu dengan yang tengah, yang musta Gini Bukan yang jadi kelingking Kalau yang gini apa? Manis Kalau yang asam yang mana? Apa disebut manis ya? Nah, ini kelingking, ini manis, ini tengah, yang ini telunjuk, ini jempol Jadi, jempol bertemu dengan yang tengah, sini Kemudian, perhatikan Mengangkat Raf'a'as sebabah Mengangkat yang telunjuknya Mengangkat begini telunjuknya Thumayyad ubiha Ketika diangkat ini, beliau berdoa Beliau berdoa Ini hadis pertama Yang menyampaikan riwayat Mengangkat tanpa menggerak-gerakannya Ya, gak pakai U Oh, cuma mengangkat aja Mengangkat Tidak digerak-gerakan Pelan-pelan Anda bisa temukan itu di hadis muslim Merhadis 913 Tadi Dan At-Tirmidhi Merhadis 296 Hadisnya dari Ibn Omar Jadi, mengangkat telunjuk Tanpa menggerak-gerakannya Cuma diangkat begini Kemudian, tanpa di Gerak-gerakan Pelan-pelan, saya selesaikan dulu ini ya Supaya nanti tidak berbanyak lagi Menyikapi hadis ini Hadisnya sahih Menyikapi hadis ini Ulama kemudian Berbeda pendapat dalam prakteknya Berbeda pendapat dalam prakteknya Imam Malik Beliau berpandangan Karena hadisnya mengatakan Mengangkat telunjuknya Saat tahiyat Meletakkan tangannya Di pahanya Mengangkat kemudian Jari yang telunjuknya Melipat jempol dengan Jari tengahnya Begini Diangkat Yad Ubiha Kemudian beliau berdoa Maka Imam Malik menyimpulkan Mengangkat telunjuk saat tahiyat ini Dimulai dari Awal bacaan tahiyat ini Diketika anda mengatakan At-tahiyatulillah Atau At-tahiyatul mubarakat Salawat ut-tayyibat Itu ada Yang satu dari Abdullah bin Mas'ud Satu dari Abdullah bin Umar Diketika anda mengatakan At-tahiyatulillah Terunjuk diangkat Gini Jelas sama sini Saya belum bicara Kapan diturunkan ya Baru diangkat tulis aja Kemudian Kata Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Karena petunjuk isyarat ini Ketika diangkat Jadi telunjuk Satu jari saja Menunjuk pada kalimat Tauhid Dan kebiasaan Orang-orang Arab Ini Imam Abu Hanifah ini Beliau Dalam penalanan itu Sangat cerdas sekali Sangat cerdas Beliau punya keunggulan Kalau membaca sesuatu Itu bukan bersantar Hanya pada dalil Tapi menafsirkan dalil pun Lewat Kaedah-kaedah bahasa Kultur dan logika Itu Abu Hanifah Abu Hanifah Pernah satu kali Ada orang Sombongnya luar biasa Dinantangin orang sekampung Menantang orang sekampung Jadi ulama-ulamanya ditantang Yang bisa Mana ulama disini Yang bisa jawab pertanyaan saya Itu orang hebat Kata orang ini Kita berkumpul ulama Dan tidak ada satupun yang bisa jawab Dia katakan Bagaimana itu Allah tidak adil dalam kehidupan Coba Allah menciptakan kita manusia Diminta untuk ibadah Kalau kita salah Kita dihukum Itu wajar Tapi kan yang paling tidak wajar Kita dihukum Karena kita dicipta dari tanah Dihukum pakai api Wajar sakit Tapi kalau setan salah Dia dihukum Dia akan dicipta dari api Disiksa dengan api juga Jadi dia disiksa dengan bahan penciptaannya Bagaimana bisa merasa sakit Jadi kalau manusia dihukum Manusia terkuat aja apa? Tanah Dan gimana taunya? Quran surah 15 Ayat ke 28 Setan Dicipta dari apa? Dari mana taunya? Satu ayat sebelumnya Wal jen Khalaknahu min naris samum Khalaknahu min qoblumin Naris samum Dan jin kami ciptakan sebelumnya Sebelum manusia Dari api yang sangat berkejolak Loh apa? Hubungan jin dengan setan Maaf Setan itu asalnya iblis Iblis Al-Baqarah ayat ke 34 Siapa iblis itu? Asalnya jin Dari mana taunya? Al-Baqarah ayat ke 50 Adalah termasuk kalangan jin Ketika dia menggoda Adam Disebut namanya Dari iblis berubah jadi setan Dari mana taunya? Al-Baqarah 36 Disebut setan Karena itu ketika disebutkan setan dalam konteks Qur'an Ada yang dikaitkan dengan jin Dikaitkan dengan jin Nah kata orang ini Kalau jin sih enak Setan enak Dicipta dari api Dikembalikan ke api Sama aja bohong Pada saat itu gak ada yang bisa jawab Tiba-tiba Datanglah seorang anak Maju ke depan Menyampaikan Saya bisa menjawabnya Persis seperti anak itu Bergejut Baik Saya bisa menjawabnya Masya Allah Pengasaran orang ini Tapi tolong datang kemari Tolong datang kemari Ketika datang Itu tanpa bicara apapun Langsung ditampar pipinya Mana orang ini? Ini malah pang tani Kenapa anda tampar saya? Kata orang ini Anak kecil ini Apa sakit? Sampai anda marah? Lah sakit katanya Nah bagaimana anda bisa merasakan sakit Sementara pipi anda dari kulit Tangan saya pun dari kulit Masa kulit dengan kulit terasa sakit? Maka diamlah orang itu Dibungkam dengan pernyataan Anak kecil ini Anak kecil inilah yang kemudian akan tumbuh Namanya No'man bin Bashir Bergerar Abu Hanifah Abu Hanifah Dan Abu Hanifah ini Mohon maaf Bapak ibu sekalian Itu Masya Allah Memiliki dua orang tua yang sangat soleh Nanti di akhir Kalau masih ada waktu Saya ceritakan Dua orang soleh bertemu Melahirkan seorang anak Yang sangat soleh juga Nah kata Imam Abu Hanifah Isyarat pelunjuk saat diangkat ini Ini sebagai isyarat penegasan Akan keesahan Allah Karena kebiasaan orang Arab Kalau disebutkan Allah 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 Itu suka mengangkat tangannya begini Allah 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 Mengangkat tangannya Terutama dalam syahadat Dalam syahadat Karena itulah kata Abu Hanifah Ketika pelunjuk ini diangkat Itu bukan dari awal pertamanya Tapi ketika mengucapkan Ashadu Allah ilaha Nah diangkat begini Dan ketika kalimat Illallah sudah selesai Ditutup lagi Selesai Karena faedah mengangkat Telunjuk ini hanya untuk mengikrarkan Bahwa tiada Tuhan selain Allah Lalu ditutup Pelan-pelan Imam Ahmad bin Hanbal Berpendapat Kata Imam Ahmad Kata Imam Ahmad Mengangkat telunjuk ini Itu dimulai bukan dari At-tahiyyat Tapi dari mulai kalimat Ashadu an la ilaha illallah Saya ulang Bukan dari kalimat pertama Begitu selesai kita Bangkit dari sujud At-tahiyyat tahiyyatulillah Ini belum diangkat Kata Imam Ahmad Diangkatnya Persis ketika mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Tapi tidak ditutup dulu Dibiarkan terus Sampai akhirnya Kalau tahiyyat yang pertama dibaca Sampai dengan Fil'ala mina innaka hamidun majid Kalau tahiyyat yang terakhir Dibaca tuntas sampai dengan salam Jadi begitu Assalamualaikum baru ditutup Kata Imam Ahmad Apa pandangan beliau? Ini bagus pandangannya Memadukan dalil-dal yang ada Kata Imam Ahmad Begitu tangan ini diangkat Kata Imam Ahmad Itu menunjukkan kalimat syahadat Penunjuk itu Tapi di hadisnya akan disebutkan Dan Nabi berdoa dengan itu Berdoa dengan itu Jadi ketika diangkat Nabi berdoa Sedangkan lafad doa itu Itu dimulai setelah syahadat Bukan sebelum syahadat Makanya ketika anda berdoa Itu kan adabnya Membaca salawat pada Nabi Kemudian berdoa kan? Maka orang-orang yang berdoa Dalam tahiyyatnya Bukankah dimulai setelah Membacakan syahadat? Ashadu an da inaha inallah Wa ashadu an da Muhammad Rasulullah Kemudian setelah itu apa? Itu kan doa Maka kata Imam Ahmad Ketika anda mengangkatnya dalam tahiyyat Diangkat begini Jangan dulu ditutup Kecuali sampai selesai Dan di tahiyyat terakhir Diangkat baru kemudian Ditutup kembali Saat akan salam Saat akan salam Imam Malik mengangkat dari awal Tadi yang pertama Sampai terakhir Sampai terakhir Diangkat begini Sampai salam Baru kemudian ditutup Jelas sampai sini? Di sini ada tiga pendapat yang utama Imam Malik Imam Abu Hanifa Terakhir Imam Imam Ahmad Tapi ketiganya Belum mengomentari Apakah digerakkan atau tidak? Digerakkan atau tidak? Baru kemudian Ada hadis yang datang Masya Allah Sampai 12 matan 12 matan 12 redaksi Disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adawi Dalam kitab syarah Dalam hadis Halaman 178 Sampai halaman 180 Semua 12 riwayat ini 12 riwayat ini Ini mengacu pada orang yang sama Dari sini Kurang lebih ada 12 orang Menerima riwayat dari wa'il Di antara riwayat ini Ada yang bernama Ziyadah bin Qudama Ziyadah bin Qudama Riwayatnya sama seperti yang pertama Dari Ibn Umar Cuma ada tambahan Di mengangkat telunjuknya begini Kemudian Mempertemukan Membuat lingkaran Terang jempol Dengan Yang tengah Begini Ditambah di akhirnya Thumma yuhar niquha Kemudian menggerak-gerakannya Thumma yuhar niquha Yuhar niquha Gini Yuhar Rikuha Pelan-pelan Jadi caranya sama dengan yang pertama Bisa diangkat di awal Diangkat di tengah-tengah Ditutup kembali Atau diangkat Tanpa ditutup sama sekali Sampai akhir Tapi yang ini Hadis kedua Itu ketika diangkat Sambil menggerak-gerakkan Jelas sampai sini Pelan-pelan Thumma yuhar niquha Diangkat sambil Menggerak-gerakkan Jadi Saya mau simpulkan dulu Dengan pelan-pelan Kalau ada orang Mengangkat begini Tanpa menggerakkan pun Karena hadisnya juga ada Kuat riwayatnya Maka itu sah Tidak ada masalah Kalaupun ada yang mengangkat Kemudian menggerak-gerakkan Menafsirkan di hadis ini Itu pun sah Tidak ada masalah Ini tidak perlu dipertentangkan Jelas sampai sini Jadi jangan misalnya usil ya Wah Misalnya ada yang mengangkat Tidak menggerak-gerakkan Itu kurang soleh itu Jarinya jangan-jangan Tidak bermasalah Lo dibalas lagi Tidak ada kerjaan Itu kena Parkinson Barangkali tangannya Gini-gini Itu berbahaya Tidak boleh sering mencelah Tidak bagus Saya tidak pernah mengajarkan celahan Pelajari dalilnya Tandakan landasannya Tanyakan landasannya Baru amalkan Tapi kalau anda tanyakan Mana diantara ini Yang paling kuat Anda tanyakan pada kami Mana diantara ini Yang paling kuat Kita bisa bandingkan Tapi Perbandingan ini Jangan sampai Mengecilkan yang lainnya Terus ya Ulama hadith Dalam hal ini Memandang Mengangkat tanpa menggerakan Itu lebih kuat Dibandingkan mengangkat Dengan menggerakan Dengan dua alasan Bahkan tiga nanti ya Satu Satu Hadith tentang menggerakan Diriwayatkan oleh Ziyadah bin Qudamah Dari Wa'il bin Hujur Dari dua belas hadith itu Itu cuma satu orang Yang menyebutkan Menggerakan tangannya Sementara sebelas orang lain Yang meriwayatkan Hadith yang sama Itu mengatakan Tidak ada tambahan Di hadith itu Menggunakan kata Yuhari Kuhan Tidak ada tambahan Menggerak-gerakan Jadi ada dua belas orang Meriwayatkan dari orang yang sama Sebelas orang mengatakan Tidak ada tambahan Menggerak-gerakan Yang satu mengatakan Digerak-gerakan Jadi kalau sebelas Berbanding dengan satu Kira-kira yang lebih kuat Yang mana Maka dari itu Kata para ulema Jika ada satu riwayat Bertentangan dengan Banyak yang fiqah Maka yang ini Ditinggalkan Ditinggalkan itu Maksudnya dianggap lemah Dibanding dengan yang ini Di antaranya ada Sufyan Al-Tawri Yang sebelas itu Ada Sufyan Ibn Uyayna Ada Zuhir Ada Salam bin Sulim Macam-macam Jadi ada sekitar Ada Bishyar bin Al-Mufabbal Ada 15 orang Ada 11 orang Dan semuanya ahli hadis Semuanya ahli hadis Ini dari segi Sanad Sanad Tapi kalau anda berbicara Hadisnya sahih atau tidak Hadisnya sahih Sahih Cuma berkentangan Dengan sebelas yang sahih lagi Dari satu jalur yang sama Nanti kita tafsirkan di akhir Yang kedua Kalimat Yuhar Nikuhah Yuhar Nikuhah Dalam bahasa Arab Itu memiliki dua makna Memiliki dua makna Puan-puan Di sini Jadi kalau anda menemukan kalimat bertasjid Misal ini ya Ini ha Ini ra Ada tasjidnya Ini kaf Ini ha Lihat rumusnya ya U-A-I-U-A Ada tasjidnya di sini Yuhar Rikuha Yuhar Riku Yuhar Riku U-A-I-A Pelan-pelan Makna yang pertama Itu artinya bergerak tanpa henti Ya banyak Gerakan yang banyak Yang kedua Bisa berarti Bisa berarti Mengangkat Menggerakan dan berhenti Bergerak kemudian berhenti Bergerak kemudian berhenti Misal Mengangkat Kalau dipahami yang pertama Ini menggerak-gerakan Dengan banyak tanpa henti Begini Tapi kalau dipahami yang kedua Bergerak Berhenti Jadi Mengangkat Tutup lagi Belas ya Dari mana taunya makna Bergerak kemudian berhenti Hadis Nabi SAW Yang mengajarkan tentang takbir Takbir Kalau takbir Angkatnya bagaimana Mengangkat setinggi Dari mana taunya Hadis Al-Bukhari Nomor hadis 737 Bisa sejajar dengan telinga An-Nasai Nomor hadis 1101 Nah Bahasa saat bertakbir Itu menggunakan kalimat Thumma yukabbir Yukabbir Ya Kaf Ba Ra Perhatikan kalimatnya Yukabbiru Di atas Yukarriku Di bawah Yukabbiru Dan dua-duanya dilakukan Dalam sholat yang sama Dalam sholat Dalam ibadah yang sama Lihat sini Ini ada ya Ada harokatnya apa U Ini ada ya Harokatnya apa U Baik ya Perhatikan sini Ini huruf H Harokatnya apa A Ini kaf Harokatnya apa A Ini ra Ada tasdid Yang harokatnya I Ini ba Ada tasdid Yang harokatnya I Ini terakhir harokatnya U Ini pun Berarti sama rumusnya A Ditanya oleh Unamah hadis Kenapa anda Saat membaca takbir Menggunakan kalimat Yukabbir Tapi takbirnya Enggak berulang-ulang Enggak ada yang begini Cuma begini Allahu Akbar Selesai Tidak pernah ditemukan Orang sholat Misalnya Allahu Akbar Enggak ada Jadi begitu angkat Allahu Akbar Kenapa anda saat Ini pertanyaan ya Jadi kita juga Tidak boleh mengecilkan Kenapa anda saat Bertakbir Menafsirkan dengan Makna yang kedua Jadi Allahu Akbar Sekali angkat Tutup Tapi ketika tahiyat Anda menafsirkan Yang mana pertama Menggerak-gerakan Nah ini Dalam satu amalan Ada dua kalimat Yang rumusnya sama Tapi kenapa bisa beda Menggunakannya Kalaupun dijawab Bolehlah tidak apa-apa Karena Nabi menunjukkan itu Sekarang Kalimat sholat Itu selalu Selalu jelas Dalilnya Jelas contohnya Saking jelasnya Nabi mengatakan Dari mana taunya Al-Bukhari Nomor hadis 631 Baik Perhatikan Kata Nabi Sholatlah anda Persis seperti melihat Saya sholat Berarti ketika Nabi sholat Ada yang melihat kan Ada yang melihat Nah Mengelihatnya seseorang Melihatnya seseorang Kepada Nabi Itu mesti melihat Contoh yang jelas Gerakan yang jelas Tidak ada keraguan Di dalamnya Tidak membingungkan Nah Kalaulah pernah ada orang Melihat Nabi menggerakkan Jemari Telunjuknya Saat tahiyat terakhir itu Atau tahiyat yang pertama Pertanyaannya Bagaimana cara Nabi Menggerakannya Apakah ke atas ke bawah Apakah cepat Ataukah lambat Ataukah ke samping kanan Kesamping kiri Ada sementara orang Membentuk kalimat Allah Begini Mana yang benar Nah Kaida usul fikir menyebutkan Sesuatu yang jelas Tanpa ditafsirkan Itu lebih kuat Dibandingkan dengan Sesuatu yang mesti Ada penafsiran Jelas ya Karena itu Dalam hal ini Ulama hadis memandang Mengangkat pelunjuk Begini Tanpa menggerakan Itu dipandang lebih kuat Dari sisi matan Dan sanatnya Dibandingkan dengan Yang menggerak-gerakan Seperti ini Nah Syekh Mustafa Al-Adawi Menyimpulkan Barangkali yang dimaksud Dengan hadis ziyad ini Bukan menggerak-gerakan Tapi mengangkat Menutup lagi Seperti penafsiran Abu Hanifah tadi Tapi yang paling indah Kesimpulan terakhirnya Itu semua Kata beliau Hanya pandangan Dan penafsiran Tidak harus Pendapat yang kita yakini Sampai harus Mengecilkan Dan merendahkan Pendapat orang lain Yang memilih hal yang berbeda Dengan kita Sepanjang ada dalilnya Jelas sampai sini ya Tapi mohon-mohon Sebesar-besarnya Jangan mencari Alasan-alasan Untuk membenarkan Pendapat yang kita ambil Pada hal yang tidak ada Tuntunan itu Saya pernah dengar Ustadz Menggerak-gerakan begini Itu untuk musir setan Supaya setannya tidak datang Itu tidak ada hubungannya Jangan bercanda dengan agama Jangan bercanda dengan agama Jangan bercanda dengan agama Jangan bercanda dengan agama